Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan pasang winglet Honda PCX pertama-tama kita akan lepas baut yang bagian bawah ini kita buka semua dan kita akan mengukurnya supaya dia pas masuknya kita ukur setelah kita ukur kita akan dapat titik mana yang akan kita lubangin ya ini kita akan lubangin jangan sembarangan buat lubang ya kawan-kawan kalau kalian sembarangan buat lubang maka dia akan mereng sebelah kita solder dan kita lubangin menggunakan solder agar dia bisa lubang jangan dipaksa nih ya kawan-kawan ya apabila dipaksa nanti maka takutnya patah nah walaupun dipaksa baik menggunakan obeng kita buat lubang baik menggunakan pisau ataupun baut jangan dipaksa gitu tapi harus menggunakan solder dulu biar bagus lubangnya ya setelah satu lubangnya kita akan mengukur lagi lubang yang kedua agar tidak miring cara pemasangannya banyak diantara kawan saya lihat cara pemasangannya miring nanti disalahkan yang jual winglet ini bilang miring nggak bagus lah padahal kalian nggak pandai cara pasangnya ya ini saya kasih tutorial agar kalian tahu bagaimana cara pemasangan yang benar ya yang kedua kita solder lagi setelah menemui titiknya ini kita solder kita solder pelan-pelan jangan dipaksa kalau dipaksa nanti takutnya tersolder semua makanya kita solder dulu pelan-pelan ya ini kita solder terus sampai lubang kerja nih hati-hati kawan santai-santai aja jangan dipaksa nanti kalau kalian paksa nanti kalian nyesal sendiri nah kan ini setelah santai maka kalian jumpa lubangnya ya ya kita ukur lagi ya kita ukur lagi apa muat ya ya ternyata pas kawan-kawan kita bautin dulu kita ketatin dia memang sil kita tengok kawan-kawan tapi cara pemasangan jangan sembarangan walaupun simpel gini pasangan dia harus memiliki teknik kalau nggak bisa pasang sendiri kalian bisa suruh sama tukang setelah ini kita akan pasang baut-bautnya ternyata masuk kawan-kawan untuk link pembeliannya nanti kalian bisa lihat di deskripsi ya kawan-kawan ya ini yang lihat ini bagus nih kalau kalian beli nanti setiap beli di online kalian kan youtuber kalian ataupun nggak anu nggak youtuber kalian cuma bisa bilang sama orang pembeli ini bang yang bagus barangnya ini kami share di youtube ya insya Allah orang mereka itu kasihnya bagus-bagus ini nggak saya semua barang bagus nggak ada cacat semua yang saya beli nggak ada cacat ya karena saya bilang tadi bang ini mau saya buat ke youtube jadi orang itu kasih yang bagus semua barang saya beli yang bagus ya kan dah bisa tengok nih kawan-kawan dah seimbang kan kehatian dan kesabaran itu penting kawan-kawan dalam memasang apapun jangan terburu-buru okelah kawan-kawan ya baik terima kasih ya kawan-kawan ya telah nonton video ini sampai selesai semoga kalian sehat saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati